Yang pernah ditinggalkan itu lupa ada berapa Lalu gimana cara mengkodoknya Cara mengkodoknya ingat aja akil baliknya kapan Saya akil balik pun lupa Pak Ustaz Akil balik 10 tahun 10 tahun, perempuan 9 tahun Bahkan kabarnya sekarang lebih cepat karena faktor tontonan dan makanan Jadi kalau akil baliknya 10 Umur kamu sekarang berapa? Umur saya 30 Pak Ustaz Enggak sholatnya sejak kapan? Ya sejak akil balik itu Berarti enggak sholat 20 tahun Enggak sholat sama sekali Ada sholat Pak Ustaz Apa? Idul Fitri, Idul Adha Berarti dikodok selama 20 tahun Cara mengkodoknya Habis zuhur nanti sholat kodok Saya sholat zuhur 4 rakaan Kodok Lillah di ta'an Kodok bukan yang cuci tangan Allahu Akbar Habis zuhur Dalilnya Dalilnya tulis di google Kodok sholat Ustaz Sarwat Ustaz Sarwat udah nulis itu Beliau sahabat saya Alumni Lipia Kodok sholat Kodok sholat Ustaz Sarwat Sarwat Enter Nama lembaga beliau Rumah Fikih Indonesia Rumahfikih.com Bagaimana cara mengkodok sholat Kodok sholat yang terlewat Haruskah Sepakat 4 mazhab Paling tua Paling tua Imam Hanafi Nomor 2 Imam Maliki Nomor 3 Imam Shafi'i Nomor 4 Imam Hambali Bahwa sholat yang ditinggal-tinggal dulu Wajib dikodok Tapi jangan gara-gara ini Jamaah Darul Mus'inin Besok semua gak ada yang masuk kantor Pas ditanya kepala dinas Kemana Cuti kodok Gak usah ambil cuti Habis satu sholat Cukup ganti satu sholat Ustaz Sholat saya tinggal 20 tahun Ya Baru 3 tahun Saya tinggal Alhamdulillah Pemutihan Mudah-mudahan diampunkan Allah Amin Yang penting niat untuk mengkodok Sudah ada Jadi teknisnya La yukallifullahu nafsan Jangan dikodok Hari libur Hari ahad Kodok terus Pas ditanya Assalamualaikum Kodok Semangat luar biasa Habis itu berhenti Gak begitu Kita dituntut untuk istiqamah Darul Mus'inin ini Luar biasa jamaahnya Sampai berdiri Sampai di atas Masya Allah Kita berharap ke depan Mana Masjid Darul Mus'ini Ini Ya Allah kecilnya Kedepan Masjid ini Lebar sampai kemana Naik sampai ke atas Ada ruang Convention Hall Pertemuannya Ada tempat Anak-anak Sekolah Dari mulai playgroup Sampai nenek group Sekarang banyak orang Menyediakan playgroup Playgroup Anak-anak Terus nenek-nenek dimana Maka mesti ada Kakek-kakek dimana Yang gak ngaji Sudah saudara kita Yang sudah tidak aktif lagi Mereka mesti duduk Di masjid Karena kalau tidak Duduk di masjid Mereka akan duduk Di rumah Nonton sinetron Film hantu Mati Yang ditonton Film drama semua Ditonton Mati Mati dalam keadaan Su'ul Apa Seingatnya aja Atau cukup Ditaubati aja Pak Ustaz Ini nanya Apa nawar Ditaubatin aja Dan gak usah Dikhodok Pak Ustaz Jadi saya tengok Beberapa jamaah ini Sebetulnya dia Udah tahu jawabannya Cuman bagaimana Supaya Ustaz ini ngalah Akhirnya karena Ustaz capek kan Ya udahlah istighfar aja Nah itulah yang saya cakap Itu Itu lah yang kutunggu Pak Ustaz Kalau sama Ustaz lain Bisa Kalau saya enggak Saya mazhabnya Al-ngototiyah Saya kalau udah kodok Ya kodok Gak bisa istighfar Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah Astagfirullah Minal khataya Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah Minal khataya Astagfirullah Aku minta ampun kepada Allah Rabbal Baraya Yang menciptakan semua wakhluk Astagfirullah Aku minta ampun kepada Allah Minal khataya Dari semua kesalahan Kesalah Jadi nanti kalau kita istighfar Anak kita nanya Mama Mama Apa astagfirullah Rabbal Baraya Pokoknya minta ampun Pokoknya minta ampun Iya tapi makna yang aslinya Kata Ustaz Kalau banyak nanya Itu Bani Israel Yang penting iman Yang penting hati kita bersihkan Sudah cukup Itu cara menutupi kejahilan kita Apa saja yang Enggak kemasuk riba Dan apa saja yang termasuk riba Jangan makan riba Yang berlipat Ganda Minjam uang Seratus juta Bayarnya Seratus dua Puluh Riba Apapun namanya Saya gak sebut namanya Yang penting asal bertambah Berarti riba Uang dengan uang Riba Tapi kalau uang dengan barang Enggak Bapak punya mobil Pak saya beli mobil Bapak Sebetulnya harga mobil ini 200 juta Tapi karena sama Ustaz Somad ya 210 ajalah Kadang dengan Ustaz malah makin mahal Dibuat 210 ya Saya gak ada uang cash Kalau saya cicil setahun bisa enggak Bisa Pak Ustaz Jadi berapa 210 Sebulannya Ustaz Amsur aja 30 juta Ya jadi 360 Pak Ustaz Jadi 210 jadi 360 Bertambah atau gak bertambah Bertambah riba atau enggak Enggak Kenapa enggak Karena akadnya uang dengan Uang dengan barang Uang dengan barang gak Mana dalilnya Jika lagi trend Dimana dalil Ya Dalilnya tulis di google Somad Moroko Jangan somad merokok Somad Moroko S-O-M-A-D M-O-R-O-C-C-O Somad Moroko Spasi Kredit Sudah enter Somad Moroko Itu blog saya dulu Kredit Sudah saya tulis 25 Agustus 2010 Uang dengan barang Tidak riba Tapi katanya Waktu saya ngambil barang Mobil ini Priba Pak Ustaz Itu karena Ada orang ketiga Namanya Leasing Penyedia Jasa Keuangan Yang sebetulnya Akad kita dengan dia Adalah uang dengan Uang dengan uang Bukan uang dengan barang Makanya jangan sampai ada orang ketiga Di antara kita Orang ketiga ini berbahaya Orang ketiga ini adalah saya Enggak ada saya yang ngomong gitu Nah jadi Jangan sampai ada orang ketiga Nah ini Ini yang menyebabkan riba Jadi kuncinya satu saja Uang dengan uang Bertambah Maka dia adalah riba Apa efek riba? Lima Satu Orang yang makan riba Bangun dari kubur Seperti orang yang Kerasukan Kesambet Kalau bahasa Sundanya apa? Kesurupan Nanti kalau melihat Di Padang Masyar Pas bangun dari kubur Ada orang kesurupan Kamu riba Kamu juga Mudah-mudahan Allah selamatkan kita Yang kedua Uang riba dibelikan ke nasi Sepiring nasi berubah menjadi darah Darah berubah menjadi daging Ayu malah min nabata min haramin Daging yang tumbuh dari riba Fannaru awlabih Tempatnya api neraka Tumbuh dari riba Sedangkan kita berdoa Arambana atina Fi dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Wa qida Allah ma'ajirna min nanar Allah ma'ajirna min nanar Allah ma'ajirna min nanar Allah ma'ajirna min nanar Selamatkan kami dari api neraka Masuk neraka Gara-gara Daging Yang tumbuh dari riba Tidak boleh Masuk surga Transit dulu Di obok-obok Habis baru masuk surga Insya Allah kita semua ini Tidak ada yang transit Langsung masuk surga Heran jamaah Semua jamaah Darul Musidin Sudah masuk surga Tiba-tiba Ustaz Somad Belum kelihatan Pada nanya Pengurus ketua Semua nanya Ustaz Somad mana Gak tau Ustaz Somad Katanya Mungkin itu di transit Tapi dia kemarin doa Waktu pengajian Gak transit Gak tau Baiknya kita tanya aja Sama malaikat Ridwan Malaikat Ridwan Dia Ustaz Somad mana Dia di VVIP Aminkan Itu cara saya Minta doa Yang ketiga Orang yang berdoa Doanya tidak dikagulkan Allah kenapa Karena lidah yang dipakai Berdoa Lidah makan Ribah Kecuali lidahnya dua Satu untuk makan ribah Satu untuk berdoa Pas makan ribah Itu pas mau berdoa Sebentar ya Ganti Lidah yang sama Kau pakai berdoa Tak diterima Allah Empat Minum ribah Minum satu gelas susu Ribah Masuk setetes darah Satu gelas minuman Merubah jadi setetes darah Masuk ke dalam jantung Dari jantung disemburkan Naik ke otak Bapak Ibu semua hafal ayatnya Nasiatin Kazibatin Khotiah Nasiatin Ubun-ubun Kazibatin Pembohong Khotiah Penjahat Kalau orang jahat Yang jahat itu kan tangannya Yang jahat itu kan bulunya Yang jahat itu kan matanya Yang jahat kan kemaluannya Kok yang jahat otaknya Karena mata Tangan Kaki Tanda tangan Diperintahkan oleh Otak yang mana Otak bagian depan Yang gak ada otak Makan otak-otak Yang kelima Efek dari riba adalah Memperjauh Jarak Antara si miskin Jatuh Sejatuh-jatuhnya Karena rentenir Yang kaya Sekaya-kayanya Yang kaya makin kaya Yang miskin makin Lagu Bang Haji semua Lintah Darat Semua yang di air Kalau naik ke darat Jahatnya luar biasa Lintah darat Dan buaya Biasa aja bu Pak Ustadz Bagaimana hukumnya Laki-laki Nge-makeup Ngerias wanita Saya Selama Masuk TV Belum pernah Dipakai make up Setiap dipakai make up Saya lihat Mana yang pake make up Enggak Takut saya Mana ngasih make up Silih Kalau yang make up Laki-laki Garis tulang lunak Presto Berarti kita sudah Meriboi Perbuatan Dan LGBT Dan LGBT Kalau yang make up Adalah perempuan Tidak mahram Istri orang Memake up Suami orang Ustadz pakai bedak Ini semuanya tayam bom Ini semuanya tayam bom Oleh sebab itu Maka Kalau bisa Hindari Hindari Kalau udah gak terhindarkan lagi Apa boleh buat Tapi mungkin gak terhindar Mau masuk TV Mau kemana Jadi Anak-anak ibu yang mau menikah Cari make upnya Laki-laki Eh Laki-laki Kebetulan Mempelai laki-laki Yang untuk anak perempuan Perempuan Laki-laki Yang benar-benar Laki-laki Sejati Ada istrinya Di rumah Tanya dia Laki-laki kau tu Benar-benar Laki-laki Emang Ente mau nombak Laki-laki Ya Allah Selamatkan umat kami Dari LGBT LGBT ini Dihidupkan oleh Illuminati Illuminati Menyebarkan Perbuatan Dosa di dunia Supaya cepat Turunnya Azam Allah Dalam agama Apapun Mereka tidak disukai Dalam agama Kristen Mereka disebut Sebagai Anti-Kristus Karena mereka Memusuhi agama Mereka Menghalalkan Segala yang Diharamkan Allah SWT Dalam agama Islam Mereka adalah Yang men-support Segala kemungkaran Maka orang tua Di rumah Musti Anak-anak Yang suka-suka Melambai Main-main boneka Kasih dia Taekwondo Judo Aikido Silat Yang agak besar Sumo Aik Cimande Silat Jangan sampai Dia melambai Doakan Dia menjadi Anak-anak Laki yang Sholeh Yang gagah Yang perkasa Menjadi Tentaranya Rasulullah S.W.A. Tadbir Semangat Itu jadinya kan Bekerjaan Kau kan laki-laki Laki-laki yang Tak ada rasa Cemburunya Dayus Layadukulul Jannata Dayus Tak masuk Surga Dayus Siapa itu Layadukulul Alama Arimihi Tak ada rasa Cembur Di Mesir Jangankan Binimu Dirias Laki-laki Nanya Nama Istrimu Pantang Merah Wajah Tempat kita Mungkin biasa Siapa nama Istrinya Tuhan Tidak boleh Kalau Mengasih Air Ketamu Yang bawa Itu laki-laki Saya gak pernah Saya suruh Istri saya Membawa Air minumnya Ketamu Yang bawa Air minum Ketamu Saya Gak pernah Sekalipun Istri saya suruh Datang ke ruang Ma Datang ya Lalu dia pun Datang Direkam Sama tamu Apa ini Masa istri Dia 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 Orang Istri itu Dia Di dalam Dia di rumah Dia masak Udah siap Baru dia panggil Dari Eh Eh Lalu kita datang Masa istri Giden Orang Tak ada di ruang tamu Saya gambar Saya sama istri Saya Gamparnya di kamar Yang di ruang tamu Dia kaligrafi Gambar Ustaz Gambar saya Ada Kalau gambar Istri saya Tengoknya Cantik juga Bini Pakai pelet Apa kau dulu Rasa cemburu Ini laki-laki yang Udah tak ada Rasa cemburu Ibu pun Kalau udah tak ada Rasa cemburu Kepada suaminya Waspadalah Kejahatan terjadi Bukan karena ada Niat dari pelakunya Tapi juga Karena ada Kesempatan Waspadalah Kertas terakhir Habis Sudah jam 6.20 Ternyata Waktu begitu Cepat berlalu Meninggalkan kita Besti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamun Alaika Ya Ustaz Wa alaikassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hangat Memang airnya hangat Salam bahagia Bahagia kita semua Semoga Ustaz Selalu dalam kesehatan Insya Allah Amin Terkait dengan Eksistensi Para habaib Zuryat Rasul Saat ini Sedang terjadi Gugat Menggugat Bagaimana Menurut Pak Ustaz Mohon pencerahan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Punya anak Laki-laki Punya anak Perempuan Namanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Fatimah Az-Zahra Punya anak Laki-laki Namanya Sayyidinal Hasan Dan Sayyidinal Hussein Yang Sayyidinal Hasan Ini Banyaknya Sekarang Di Maghribi Di Maroko Makanya Raja Maroko Itu namanya Hasan II Hasan II Ini anak Muhammad V Muhammad V Ini anak Hasan I Yang sampai keturunan Sayyidinal Hasan Anak Sayyidatuna Fatimah Anak Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raja Maroko Yang sekarang Muhammad 6 Anak Hasan II Anak Muhammad V Anak Hasan I Saya rencana Mau begitu juga Buat nama Anak Saya Abdul Somad I Punya Anak Saya Sami II Hazik I Nanti Anak Anak Mereka Somad II Biar Nggak ribut Ngirim Patihah Untuk Somad I Somad II Somad III Somad IV Al Fatiha Daripada Ribut Ngingat Mereka Tidak Dipanggil Habib Karena Keturunan Sayyidinal Hasan Yang Keturunan Sayyidinal Hussein Setelah Habib Omar Bin Abdurrahman Al-Abbas Ratib Al-Abbas Itulah Orang Pertama Yang Dipanggil Habib Habib Artinya Orang Yang Aku Cinta Ya Habib Orang Yang Kucinta Jadi Jadi Kalau Ada Nanya Di Maroko Ada Habib Pertanyaannya Di Maroko Ada Keturunan Rasulullah Ada Tapi Dari Jalur Keturunan Hasan Nanti Adik-adik Sampai Ke Maroko Mampir Ke Masjid Hasan II Di Ibu Kota Maroko Kazablanca Di Tepi Laut Samudera Atlantik Saya Waktu Berdiri Di Depan Pintu Masjid Hasan II Pas Mau Masuk Lima Menit Enggak Dikasih Masuk Pas Mau Masuk Ditanya Apa Penjaganya Anta Muslim Ragu Dia Saya Islam Disangkanya Saya Turis Dari Korea Ilah Ilah Saya Keluarkan Kartu Pelajar Saya Ada Muslim Ismi Abdus Samad Anad Talib Dari Hadis Al-Hasani Saya Muslim Dari Indonesia Faktullah Masjid Termenung Masjid Saya Mirip Mirip Juga Jadi Mereka Susah Melihat Wajah Kita Mata Misalkan Kita Tidak Islam Nah Makanya Ada Ulama Dari Maghribi Di Makkah Namanya Sayyid Muhammad Bin Alawi Bin Abbas Al-Hasani Kenapa Al-Hasani Karena Keturunan Sayyid Inal Hassan Itu Ulama Al-Azhar Namanya Sheikh Muhammad Mutawalli As-Sha'raw Itu Nasabnya Al-Husayni Karena Keturunan Sayyid Inal Husayn Tapi Tidak dipanggil Habib Kenapa Karena Bukan Keturunan Habib Umar Bin Abdurrahman Al-Abbas Tidak Dari Yemen Jadi Ada Yang Ke Mesir Ada Yang Ke Mesir Ada Yang Ke Yordania Raja Yordania Sekarang Itu Juga Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Lalu Bagaimana Dengan Para Abaib Yang Ada Di Tempat Kita Nabi Sallallahu Punya Anak Perempuan Namanya Sayyid Fatimah Sayyid Fatimah Punya Anak Laki-laki Adik Sayyid Hassan Namanya Sayyid Husayn Sayyid Husayn Punya Anak Laki-laki Namanya Adi Sayyid Kalau Saya Nanya Nggak Usah Stress Nggak Usah Depresi Karena Saya Jawab Sendiri Fatimah Punya Anak Hassan Adik Namanya Sayyid Husayn Ali Zainal Abidin Ali Zainal Abidin Punya Anak Laki-laki Namanya Muhammad Al-Baqir Muhammad Al-Baqir Punya Anak Laki-laki Namanya Ja'far Sadik Ja'far Sadik Punya Anak Laki-laki Namanya Ali Al-Uraydi Ali Al-Uraydi Punya Anak Laki-laki Namanya Muhammad Al-Naqib Muhammad Al-Naqib Punya Anak Laki-laki Namanya Isa Ar-Rumi Isa Ar-Rumi Punya Anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir kenapa disebut Al-Muhajir karena dia pindah dari Irak ke Tarim ya Tarim ya Tarim ya Tarim ya Tarim syailillah 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 itulah maka disebut dengan Tarim memang Nabi pernah mendoakan Yaman ya Allah mabarik lana fi Yamanina Allah mabarik lana fi Yamanina Allah mabarik lana fi Yamanina berikan berkah kepada negeri Yaman memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman oh sahabat Nabi Mu'az bin Jabal sahabat Nabi Abu Hurairah sahabat yang paling banyak berlewatkan hadis Ad-Dawsi satu kabilah dari Yaman ada orang Yaman yang hebat nanti kalau dia datang kesini kamu minta doa sama dia doanya makbul siapa dia ya Rasulullah kami yang ikut perang denganmu kenapa kami minta doa pokoknya kalau dia datang kesini minta doa Nabi meninggal baru dia datang ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi dia tetap berada di Yaman karena dia menjaga ibunya dia adalah Wais Wais Al-Farni dari Yaman setelah Nabi meninggal baru dia datang dia lah yang menggendong ibunya dari kecil dia menggendong kambing dia gendong anak onta supaya apa latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman berjalan kaki ke kota Maka Al-Mukarram Yaman negerinya para ulawat lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Aisyah Al-Muhajir ke Tarih lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi kalau disebut Ba'alawi itulah dia keturunan-keturunannya itulah dia As-Saggab Al-Jufri Al-Haddad Bin Syihab Bin Yahya Bin Syih Abu Bakar Habib Lutfi Bin Yahya Habib Rizik Bin Syihab lalu kemudian Syih Abdul Qadir As-Saggab Al-Abtas kita selalu mengamalkan Ratib Al-Abtas Ratib Al-Haddad jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Abbas Ratib Al-Haddad kerjaan siapa ini kerjaan komunis karena yang benci kepada suriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan kalau ada orang bertuhan bernabi Muhammad SAW pasti dia akan memuliakan suriat keturunan Rasulullah SAW saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya mazhab saya adalah mazhab Al-Bayana hanya menjelaskan siapa yang mau ikut silahkan ikut siapa yang mau kapir silahkan kapir karena neraka masih banyak sit kosong nausbilah 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 mudah-mudahan anak cucu kita termatuk pencinta para habaib juliat masyurullah Sallallahu alaihi wassalam Ustaz Samad keturunan Nabi oh saya keturunan Nabi berarti Ustaz Habib saya tidak Habib karena saya bukan dari Habib Omar bin Abdul Rahman Al-Abbas Ustaz keturunan Nabi Nabi Adam yang gak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet kalau gede kingkong bukan kata saya yang ngomong begitu adalah Charles Darwin kata Charles Darwin gak ada Nabi-Nabi itu bohong itu gak ada itu dunia ini awalnya air semua dunia ini air semua tapi karena di sinari matahari jutaan tahun akhirnya buminya muncul karang-karang muncul itulah menjadi pulau-pulau benua-benua akhirnya ikan itu berevolusi naik ke atas jadi monyet karena panas maka dia berbulu tumbuh bulu maka dulu waktu sekolah teman saya bilang Mat kau ini evolusi yang belum selesai karena saya berbulu diam kau monyet saya bilang kata dia berevolusi berevolusi jadi monyet jadi makhluk purba lalu jadi sekarang sebenarnya untuk mematahkan argumentasinya mudah aja terus abis ini jadi apa lagi kenapa berhenti kenapa gak berkelanjutan evolusinya terbantahkan itu semua kita bukan dari monyet kita ini dari surga transit sebentar ke Bandung habis itu kembali ke surga lagi insya Allah pede sekali ustaz ini loh orang masuk neraka aja pede sekarang banyak yang bilang saya akan masuk neraka dengan artis-artis akan su'ul disana kenapa kita gak pede masuk surga kita akan diundang Allah masuk surga ketika masuk ke surga apa kata Allah itulah maka kita katakan bersama di masjid darul muhsinin bersama di surga jannatul amin ala hazihin niyah untuk yang baik-baik saya mohon maaf kepada kiai pengersa kepada guru-guru para asatis banyak omongan saya tidak berkenan di hati menyinggung perasaan saya mohon maaf di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim